Selain rutin dilakukan, pemberian bonus ini merupakan upayanya dalam memperkuat ekosistem bulu tangkis karena telah berhasil meraih gelar juara peringkat 50 besar BWF. Pembulu tangkis muda berprestasi tanah air mendapat hadiah istimewa dari bakti olahraga Jarum Foundation. Total 35 atlet U17 dan U19 serta atlet dewasa yang meraih gelar juara serta menduduki peringkat 50 besar BWF. Yopiro Simin selaku ketua PB Jarum menuturkan, pemberian bonus ini merupakan upayanya dalam memperkuat ekosistem bulu tangkis. Sementara itu, pemberian hadiah ini dirasa sangat bermanfaat bagi pemain. Seperti halnya Dejan Fethiansyah dan Gloria Emanuel Wijaya yang sangat mengapresiasi acara ini. Tahun ini kita memberikan penghargaan 17-19, tahun berikutnya juga yang 15 akan masuk ke 17. Harapkannya juga akan menuruskan mestafat ini. Yang paling penting ekosistem pembinaan bulu tangkisnya itu akan terjaga dengan baik. Sehingga Indonesia akhirnya punya talenta-talenta yang bisa memakili negeri ini untuk ke elektroniknya. Saya sendiri merasa kayak saya sangat diapresiasi dari PB Jarum atas prestasi, atas torehan saya. Jadi saya sih pengen yang terbaik lah untuk saya ngasih ke PB Jarum apapun itu. Saya pengennya yang terbaik ke PB Jarum dan semoga saya juga bisa memberikan yang terbaik. Semoga saya juara-juara banyak untuk bawa nama PB Jarum dan Indonesia juga sih. Dalam waktu dekat, para pemain ini akan kembali bertarung di ajang internasional. Tercatat tiga kejuaraan besar akan berlangsung Maret mendatang. Di antaranya Swiss Open, German Open, dan All England. PB secara terang-terangan menargetkan prestasi bagi atletnya di tiga ajang BWF Tour Super tersebut.